Jumlah tunggakan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kota Batam mencapai lebih dari 51,6 miliar rupiah. Jumlah iuran yang sudah dibayarkan oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan tercatat hanya sekitar hampir 59 miliar rupiah atau sekitar 52,95 persen dari jumlah 109,7 miliar rupiah lebih yang seharusnya diterima. Jumlah ini masih di bawah rata-rata nasional yang pembayaran iuran mencapai angka di atas 60 persen. Sementara itu untuk peserta penerima upah badan usaha, pencapaian penerimaan iuran cukup baik yaitu mencapai 98 persen. Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam, Muriawan mengatakan tingkat kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kota Batam memang masih rendah. Banyaknya pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan iuran. Tunggakan ini sebagian besar berasal dari peserta yang sudah tidak lagi bekerja dan meneruskan kepesertaannya secara mandiri. Namun BPJS Kesehatan kini telah memberikan berbagai kemudahan bagi peserta untuk menunaikan kewajibannya membayar iuran dengan cara memperluas kanal pembayaran. Selain itu ada juga melalui program angsuran kooperasi Nusantara, cicilan iuran melalui BNI, SMS belas selaku pengingat bayar iuran, dan autodebit melalui bank BRI, bank BNI, serta bank mandiri. Yang mandiri kalau kita melihat masih dilemanya di sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwasannya ini mungkin banyakan itu berakibat dari tidak adanya lapangan pekerjaan. Jadi peserta yang tadi sudah terdaftar di BNI Kesehatan melalui peserta PT UBU, kemudian tidak bisa mengunggung lagi pekerjaannya, atau habis kontrak, ataupun ada PHK seperti itu. Nah, mereka mendaftar lagi menjadi peserta mandiri. Kalau untuk yang tidak mandiri, capaian kita sudah cukup baik. Untuk yang tidak mandiri, itu hampir 98 persen. Khususnya untuk peserta penerima upah untuk badan usaha, itu kita sudah 98 persen, sudah cukup baik. Jadi untuk persen-persen sendiri bisa dikategorikan baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.